Merasa tidak asing dengan judulnya? Yep, film ini memang familiar sih apalagi untuk yang menghabiskan masa kecil di era 90-an. Saya saja yang dapat masa kecil awal 2000-an saat menonton A Chinese Ghost Story saya merasa pernah melihatnya di TV. Kaget begitu tahu pria paling mengemaskan di dunia yakni Leslie Cheng, anggap saja Takeshi Kaneshiro tidak baca ini, bermain dalam film ini bersama Joy Wong. A Chinese Ghost Story versi 1987 menceritakan tentang seorang sarjana muda bernama Ning Choi-san, Leslie Cheng, ditugaskan menagih pajak pada suatu desa. Karena maksud kedatangan Ning Choi-san, para penduduk desa itu tidak ada yang bersedia. Menawarkan penginapan kepadanya, atas usul yang asal dari salah satu penduduk desa Ning Choi-san pun pergi ke sebuah kuil yang dikenal angker untuk menginap. Di sana dia bertemu seorang guru yang bertujuan menangkap hantu di wilayah itu. Guru menyuruh. Ning Choi-san pulang karena tempat itu angker tapi Ning Choi-san merasa tidak takut dan tetap menginap. Tanpa Ning Choi-san sadari di bawah rumah yang ditempatinya ada banyak mumi akibat perbuatan seorang hantu cantik bernama Nip Siu Sin, Joy Wong. Nip Siu Sin sebenarnya adalah hantu baik hati hanya saja dirinya di bawah pengaruh hantu jahat yang menyuruh Nip Siu Sin menggoda pria-pria agar darahnya bisa diambil oleh hantu jahat. Sampai Nip Siu Sin bertemu dengan Ning Choi-san lalu keduanya jatuh cinta tanpa Ning Choi-san sadari jika Nip Siu Sin adalah hantu o garis bawah o. Tapi saya tidak mempermasalahkan kok kurangnya horor di A-Chinese Ghost Story. Toh saya juga kurang demen genre horor hehehehu. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari A-Chinese Ghost Story karena memang alurnya begitu sederhana juga mudah ditebak. Ning Choi-san bagi saya merupakan sarjana yang ceroboh, tapi bagusnya dia kerap kali beruntung manakala dia terhindar face-to-face dengan mumi. Karakternya lucu, polos kebodoh-bodohan atau mungkin bodoh kepolosan dan yang pasti dia tidak. Meski begitu tetapi saya tidak bosan kok menontonnya. Komedinya dapat romantisnya pun lebih-lebih dapat banget. Mungkin faktor saya tidak bosan menonton A-Chinese Ghost Story karena keimutan Leslie Cheng kali ya. Di balik kelucuannya Ning Choi-san begitu berani, berani mencintai Nip Siu Sin. Karakter Nip Siu Sin pun kerap melengkapi Ning Choi-san. Kemistri keduanya bagus juga dan cukup romantis juga. Paling memorable waktu keduanya tanpa sengaja underwater. Sosok Leslie Cheng sangat pandai memerankan Ning Choi-san. Menampilkan akting lucu dirinya begitu Ning Choi-san sekali membuat kita lupa jika dia Leslie Cheng yang sangat mencintai Tong-Tong. Joey Wong mampu tampil seimbang terhadap akting keren Leslie Cheng dan jadilah kemistri keduanya bagus dan enak dinikmati. Mungkin jika bukan karena Leslie Cheng saya akan melupakan film lucu ini. Menghibur. A Chinese Ghost Story 2 menyusul. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya. 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 Terima kasih telah menonton!